Masa Tukawali Ciamis, Jawa Barat, dihebohkan dengan temuan gambar palu arit di buku Kisih-Kisih Ujian Nasional Bahasa Inggris. Gambar tercetak di halaman 16 dalam tema sejarah pengumuman penghargaan bagi pejuang buruh dan marsis. Pihak sekolah akhirnya mengembalikan 80 buku terbitan mas media Buwana Pustaka ke distributornya. Dikembalikan, dikembalikan. Jumlahnya berapa, Pak? 80 dan sudah tertulis di berita acara. Anggapannya gimana, Pak? Dia menerima, dia menerima. Memang saya tidak mau menerima buku yang semacam itu. Ini memang membahayakan, Pak? Insya Allah, memang itu kan ajaran itu dilarang di Indonesia. Untuk mengklarifikasi, distributor buku dimintai keterangan oleh pihak sekolah. Saya dari pihak distributor, prihalisi buku itu memang tanggung jawab dari tim editor. Tapi saya sudah tadi konfirmasi, sekaligus yang pimpinan perusahaan saya juga yang dari Sidoarjo sudah mempredifikasi perihal kenapa sampai terjadinya isi buku tersebut sampai segitu gitu. Mas media Buwana Pustaka merupakan penerbit buku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Rencananya SMA Satu Kawali akan berkoordinasi dengan sekolah lain dan dinas pendidikan Kabupaten Ciamis untuk antisipasi meluasnya peredaran buku tersebut. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.